Selalu susi yang di jalan HOS Cokro Aminoto kawasan Simpang, Kawat Kota Jambi, tampak belasan petugas di suhub Kota Jambi bersama polisi menghentikan kendaraan angkutan barang dan orang. Petugas juga memerisau kelengkapan surat-menyurat dari kendaraan tersebut. Kasih pengawasan dan pengendalian di suhub Kota Jambi, Seiful Ansori mengatakan, kendaraan yang tidak melengkapi dokumen perjalanan akan ditindak dengan diberikan penilangan. Selama tiga kali dilaksanakan penertiban IKOS sebanyak 45 hingga 50 kendaraan lah ditilang. Untuk kendaraan angkutan diperbolehkan melintas di Kota Jambi tidak melebihi tonasi yaitu 7 ton. Suci Mahayanti, Jambi TV